Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Muhammad Uli Nuhah In here I will explain about strategy translate Apa sih strategy translate itu? Jadi, strategi translate merupakan proses untuk mengekspresikan pesan yang memiliki arti dan gaya bahasa Dari asal bahasa ke dalam bahasa yang kita tuju translate tersebut Proses terjemahan membutuhkan pemahaman bahasa Dan harus bisa menganalisis bahasa tersebut Jadi, dalam strategi translate ini Kita harus bisa memahami bahasa yang akan kita translate Dan kita harus bisa menganalisis kata dari apa yang kita akan translate Kemudian, hambatan yang sering dihadapi oleh para siswa sejauh ini adalah Kurang mampunya dalam memahami teks bacaan tersebut Jadi, para siswa kebanyakan hanya melihat teks tersebut tanpa memahaminya Jadi, ini membuat translate kita agak sedikit kurang baik Jadi, memahami bacaan sangatlah penting dalam translate atau strategi dalam memetranslate sebuah teks Kemudian, selanjutnya figuratif language Apa sih figuratif language tersebut? Figuratif language adalah suatu bahasa Yang mengukapkan kata-kata atau ungkapan Dengan makna yang berbeda Tapi intinya sama saja Jadi, bahasa kiasan Tujuan Tujuannya Agar minat para pembaca menjadi meningkat Jadi, dengan adanya figuratif language ini Semoga para pembaca bisa lebih berminat lagi Dan figuratif language ini memberikan sebuah imajinasi dengan cara yang lebih menghibur Jadi, figuratif language ini bisa membuat imajinasi kita Berimajinasi lebih dalam lagi Baik Itu saja yang bisa saya sampaikan Apabila ada kekurangan Saya mohon maaf Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!